yo halo jari keras kembali lagi di atas menafkai youtuber kali ini kita akan bahas mengenai 5 penyebab gajah tubar tidak sukses ya apakah kalian termasuk gadget youtuber yang tidak sukses atau belum sukses ya Ingat itu perbedaan tidak sama belum kalau tidak itu sama sekali kalian enggak nggak bisa sukses kalau belum berarti ada-ada kemungkinan kalian bisa sukses Oke dan ya kalau kalian ngerasa kayak channel gue sepi terus atau subscriber gue nge-stuck kalian patut lihat lima penyebab kenapa gajah tubar tidak sukses yang pertama tidak punya ciri khas ya ini adalah salah satu hal yang menurut gue itu harus kalian miliki yaitu ciri khas ya kalian harus punya ciri khas kalian sendiri gitu loh contohnya gua ciri khasnya ceri atau mungkin pembahasan ya terus parismai ciri khasnya salju gitu loh atau anauvela luparsin ya time geris ya mungkin ciri khasnya adalah komedinya ya beberapa gajah tubar yang memang berkembang itu punya ciri khasnya masing-masing gitu loh kalau kalian pengen bisa sukses kalian minimal harus punya ciri khas apa yang membedakan kalian dengan gajah tubar yang lain gitu kalian harus menjawab pertanyaan itu kalau kalian udah punya ciri khas harus kalian harus bisa mempertahankan ciri khas itu yang kedua nggak niat upload yes nggak niat upload ini menurut gue bukan berarti kalian jarang upload ya jarang upload karena menurut gue ada beberapa alasan sih ada antara sibuk ya atau antara banyak tugas atau lagi sekolah ya kan ini bukan soal yang jarang upload dan menurut gue yaitu resiko kalian sendiri sih kalau seandainya jarang upload gitu tapi yang nggak niat upload ini dimana kayak mereka itu uploadnya seadanya gitu loh contohnya kalian gadget bergitu loh bikin konten-konten GCMM tiba-tiba nah tiba-tiba di sekolah ada event gitu gue video deh gue rekam deh terus gua upload gitu eh ada ini gue rekam terus gua upload gitu memang enggak salah kalau kalian upload sembarangan gitu apapun yang memang diluar konten kalian itu kalian upload terserah kalian gitu loh teman menurut gue sendiri kalau kalian keseringan upload video-video random yang dimana itu bukanlah konten kalian sebenarnya itu mengakibatkan itu mengakibatkan para penonton itu bosen gitu loh kayak ah ini konten ini channelnya apa sih kok uploadnya konten-konten random sih ini sebenarnya konten apa sih dia ke youtuber atau konten lain gitu loh ya kalian harus punya ketetapan konten sendiri itu loh ya memang gue sendiri juga pernah gitu loh upload-upload random cuman kan gue mencoba menata konten gue kembali gitu loh dengan upload pembahasan terus upload video short ya gue bener-bener menata konten-konten itu dan gue berusaha setiapnya agar konten gue rapi gitu loh tanpa ada konten-konten random udah ya kalian harus praktekkan itu ya jangan upload sembarangan kalau kalian memang bener-bener serius dalam dunia YouTube Iya kalian harus pertahanin konten kalian itu kalian kontennya apa ya kalian konten ya uploadnya itu bukan konten yang lain gitu loh kalian kontennya apa itu kayak contohnya kalian kontennya gacha ya kalian uploadnya gacha gitu loh jangan keseringan kalian upload-upload random atau upload-upload di luar gacha yaitu malah mengurangi algoritma kalian ya yang ketiga tidak pernah improve penyebab ini dimana kalian tidak mau meningkatkan skill kalian gitu loh kayak mau apapun konten kalian itu kalian harus meningkatkan skill kalian kalian uploadnya suka kalian suka upload mim gitu ya kalian tingkatkan skill animasi atau skill editing kalian gitu kalian upload video gcm atau glmm gitu loh ya kalian tingkatin skill editing kalian atau skill alur kalian gitu kalian suka uploadnya speedpan ya kalian tingkatin art kalian gitu loh tingkatinnya kayak gimana ya belajar lewat YouTube atau kalian lihat Gadgetuber atau kalian lihat Gadgetuber panutan kalian gitu loh kalian harus pelajari gitu loh kalau kalian nge-stuck skill kalian kayak gitu aja iya orang-orang juga bakalan bosen gitu loh jadi kalian harus punya peningkatan gitu peningkatan skill skill kalian gitu harus mau improve harus mau belajar yaitu ingat ya yang keempat males ya itu sebuah rintangan yang menurut gue agak cukup susah ya karena memang males itu susah buat dihilangkan ya gitu apalagi kalau kalian udah masuk ke zona nyaman dimana kalian ya udah nyaman gitu loh main game gini gitu yang mengakibatkan kalian lupa waktu buat upload ya gue juga sering kayak gitu kayak Oh iya gua lupa upload ini gua lupa upload ini jan akhirnya bener-bener udah beberapa hari malah nggak upload gitu loh dan menurut gue sendiri ada beberapa orang yang katanya lagi nggak mood buat ngedit itu malah sebenarnya dia males gue nggak minta kalian buat maksa ngedit kayak kalian harus ngedit gitu kalian harus ngedit minimal sejam atau apa enggak tapi menurut gue jangan jadikan mood kalian itu buat bermales-malesan ya karena kalau sandai kalian udah bersantai dalam jangka panjang itu kalau sandainya kalian mau ngedit itu kayak ngerasa berat banget gitu kayak duh kok males banget ya buat ngedit gitu loh yang malah timbulnya jadinya kayak gamut dia kayak gamut ngedit padahal mah ya udah nyaman gitu udah nyaman main game atau udah nyaman baca komik atau ngapain gitu ya kan gue nggak ngomong yang lagi sibuk ya tapi gue ngomong yang memang gue lagi ngomong sama orang yang memang pengen serius di dunia youth boleh kalian bersantai tapi inget waktu kalian harus ingat kapan kalian mulai bersantai dan kapan kalian mulai berhenti buat bersantai Oke dan usahakan waktu produktif kalian itu lebih besar daripada waktu bersantai dari kalian nah yang kelima nggak bersyukur atau mengeluh waduh ini mah udah sering banget cuy gue temuin ya kan banyak orang-orang yang nggak bersyukur sama viewers yang mereka dapatkan gitu itu harus kalian syukuri gitu loh karena dengan kalian mensyukuri apapun yang kalian dapatkan atau kalian hasilkan itu bakal munculin aura-aura positif yang bikin kalian makin semangat buat berkembang ya ya ingat itu kadang-kadang suka banget ya contohnya ah viewers gue cuman 100 doang kosti gini atau kayak aduh subscriber gue nge-stuck nih aduh males upload dah gitu ya dengan kayak gitu kan malah bikin kalian makin menurun kan makin males buat upload kan itu sangat dihindari ya kalian harus bersyukur bersama viewers yang kalian dapatkan dengan kalian bersyukur kayak contohnya Wah dapat 100 nih Wih dapat 100 viewers lumayan lah ya terus naik terus naik terus naik akhirnya kalian akhirnya kalian bisa dapatkan viewers yang memang diluar harapan kalian gitu loh dan pastinya itu harapan yang baik ya dan gue punya cara biar kalian itu selalu optimis dan bersyukur gitu loh contoh kalian itu upload video dan cuman dapat 100 viewers 100 viewers mungkin menurut kalian sedikit gitu loh tapi bayangin ada 100 orang yang lagi nontonin kalian menurut kalian itu sedikit atau banyak itu banyak banget kan 100 aja itu banyak jadi kalian harus bisa mensyukuri kalian jangan membandingkan kayak video kalian dengan orang-orang yang viewersnya sehari itu bisa 1000 bisa 10.000 300.000 gitu jangan bayang jangan bandingin dengan itu karena kalau seandainya kalian bandingin dengan itu ya otomatis kalian bakalan nggak bersyukur gitu loh ya jangan suka membandingkan diri kalian dengan orang yang lebih dari kalian gitu loh ya bandingin diri kalian sekarang dengan diri kalian di masa lalu gitu menurut kalian apakah kalian udah ngelakuin hal yang lebih baik atau malah jadi lebih buruk gitu loh dan ya itu dia 5 penyebab kenapa gajah youtuber itu tidak sukses sebenarnya semua orang itu bisa sukses ke asal mereka pengen berusaha gitu loh ya itu kuncinya asal mereka memang bener-bener pengen berusaha maka kesuksesan itu bakalan nggak bakalan mudah untuk didapatkan oke saya Atanah pamit dan diri bye bye see you next time musik 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 musik